Ini kondisi jalan, ini mobil, sedikit mengenai kondisi jalan, ini sudah bertahun-tahun terjadi ini. Jadi kepada Bapak Gubernur NTT, ini jalan lintas timur, jalan antar kabupaten. Tolong perhatikan ini jalan ini, dari Belu menuju ke Melaka, ini karena jalan provinsi. Si Bapak Presiden bersama dengan para wakil rakyat di Provinsi NTT. Ini jalan seperti ini, dari Belu menuju ke Melaka ini, ada banyak sekali. Nah ini saya pause dulu, nanti saya tunjukkan lagi ya. Ini berapa ratus meter muncul lagi, ini lubang lagi di depan ini. Ini beda sekali dengan Transflores. Transflores itu salut untuk kontraktor, untuk para anggota dewan yang berhasil dari Flores yang memperjuangkan jalanan itu. Presiden, Gubernur, terima kasih banyak. Karena baru bulan lalu kami jalan-jalan di Flores itu luar biasa keadanya. Ini dibanding timur, timur ini banyak jalanan rata. Tapi kalah jauh dari Flores yang jalannya bergunung, berlembah, berliku-liku, tapi jalanannya hot mix, mulus. Dengan pagar keliling, bronjong kiri-kanan yang rapi ini. Ini kita di timur, Belu Melaka khususnya ya. Kalau Keva Soe, mending. Kalau Melaka dan Belu, yang adalah pintu gerbang Indonesia ini, keadaannya seperti ini, ini prihatin ini kami Pak Presiden. Mohon Pak Presiden nyarap catat ini, keadaannya. Ini berapa ratus meter, ketemu lagi. Ini di kesempatan Indonesia Wemeda. Bapak Presiden, Gubernur NTT, bantu kami di Melaka. Ini kalau sumur bor di Melaka, bagus ini. Banyak sumur bor. Tanahnya subur, hanya buka arah. Ini kondisi jalan ini. Lubang lagi, lubang lagi. Ini lubang ini sudah semacam membentuk karakter manusia juga. Jadi ya memang ini mobil kesulitan ini, lubang. Kali-kali ini kering ini. Ini lubang lagi nih. Berapa meter lubang lagi. Berapa meter lubang, berapa meter lubang. Ya, ini berapa ratus meter, jumpa lagi lubang. Mobil kita hancur nih. Ini bagaimana nih, pariwisata maju, pertanian maju, ekonomi maju, kalau kondisi jalan. Jadi Bapak Gubernur, mohon berhatikan kami. Ini hampir. Ini hampir. Ini hampir. Berhancur total. Kusin di wilayah Melaka, Pak. Ini masuk ke kecepatan. Menuju kecepatan Melaka, Timbal, Sel. Aduh. Ini lubang lagi. Ini di desa Wemedah. Ini lubang lagi. Mobil hancur. Ada lubang lagi. Ini Bapak Presiden. Bapak Presiden. Aduh. Coba lihat. Lubang. Lubang. Itu lubang lagi nih. Baru berapa meter. 30 meter. Ini jalan sudah bertahun-tahun lubang seperti ini. Ini, ini. Ini kita masuk ke lubang. Ini mobil datang yang masuk ke lubang. Ini fair-fair semuanya ya. Ini mobil hancur di sini. Mobil motor. Ini perlawan kecelakaan juga nih. Lebih banyak berpulang lagi. Ini perlawan lubang lagi. Ini lubang lagi. Jepang. Berapa puluh meter Ini karena jalan ini sejak saya mungkin Belum lahir Sampai saat ini belum ada lagi Pengerjaan perbaikan jalan Provinsi terutama Yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Melaka Kota Atambur dan Kota Betun Ini berapa meter ini Di depan gereja Gereja Katolik Seon Kecamatan Melaka Timur Gereja Katoliknya Ini susteranya Ini Jalan Ini bisa jalan Ya walau berlubang sedikit-sedikit Tapi cukup masih agak mending Sekitar berapa ratus meter Tapi depan lagi itu ada lubang lagi Ini dia jalan Ini lubang sasili ini Ini Di sini Ini anak lagi tidur Ini bahaya nih Kalau terlalu ngebut Jadi kita pelan-pelan saja Sambil mendokumentasikan Kondisi jalanan Di Melaka ini Bersyukur ini mulus ini Belum ada ketemu lubang Sudah hampir 500-600 meter Kita lihat lagi di depan Ini lubang Ini Wah belum sampai 1 kilo Ini lubang di depan Ini Ini depan Persis di depan salah satu Puskesmas yang baru dibangun Ini puji Tuhan Ada tambahan Puskesmas 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 Untuk masyarakat Melaka Semoga jalanan juga Bisa diperbaiki Sehingga menunjang Fasilitas-fasilitas yang lain Pergerakan logistik Juga dipermudah Nah ini Murus lagi Murus Bagus nih Tapi pinggir-pinggirnya Ya saya sudah Lewatkan banyak ini Pinggir-pinggir Bau-bau jalan Wah rusak parah Tanpa Irigasi ya Mungkin itu juga Salah satu faktornya Irigasi yang baik itu Bisa Menunjang jalanan yang baik Karena tidak Air Yang datang pada musim ini Tidak merusak jalan Tapi ya Irigasinya Kondisi tidak ada Jadi kami di timur Ini lubang lagi Ini kita harus ambil kanan Kalau ketemu Kendaraan dari depan Diambil kiri Berbahaya Ini lubang lagi Ini Ini mobil bunyi nih Nah Ini udah pelan Tapi ya Tirot Bertahan berapa lama ini Kaki-kaki Mobil hancur Total Tolong Bapak Gubernur Bapak Presiden Bapak Jokowi Tolong kucurkan dana Bapak Pintiran PU Dan KKB Ini saya mengalami Ribuan titik Terima kasih Ini keluhan kami Masyarakat kecil Yang butuh Uluran tangan Bapak-bapak Pejabat negara Terima kasih Ini lagi Ini lagi Aduh Kesin sekali Aduh Mobil hancur Ini kita mau pulang kembali Ke daerah Mengapi tinggalkan ibu kota Biar ibu kota Tidak begitu sesak Tapi fasilitas di daerah Buat Seperti ini Buat kita juga Lama-lama jenuh Dan malas disini Biaya hidupnya besar Karena Akan dihabiskan untuk Memperbaiki kendaraan Lubang Lubang lagi Berapa meter Lubang Berapa meter Lubang Lubang Lalu Sudah bertahun-tahun Lubangnya sudah Beranak cucu Lubang di jalanan Yang telah Beranak cucu Beranak Pinak Terima kasih Ya sekian dulu Video kali ini Dengan saya Roy T. Siran Kami Saya mewakili Teman-teman Semua masyarakat Belumelaka Menaruh harapan besar Kepada Bapak ibu Para pengambil kebijakan Agar khusus Jalan-jalan yang diperhatikan Sebesar Secepat mungkin Agar Kami masyarakat Kami masyarakat Boleh Berpergian Dan juga Proses Distribusi Logistik Dari Belu Ke Melaka Bersih berjalan Bersih berjalan dengan Lancar Dan dapat Menolong Masyarakat Melaka Juga berkesempatan Juga berkesempatan Nanti saya akan Menggunakan motor Sepeda motor Untuk foto Dari ujung ke ujung Menghitung Berapa banyak Jumlah lubang Yang ada Di sepanjang jalan Antara Melaka Dan Melok Terima kasih Terima kasih